Intro Untuk pecinta pedes, wajib juga nih nyobain mie JBU Mami Endut di festival Maken Rece. Mie yang kenyal dicampur dengan sambal sampe warnanya merah meronda gitu tuh foodies. Wuhuu, auto bikin ngiler gak sih? Hahaha Foodies, disini level pedesnya tuh bisa diatur sesuai ketahanan lidah masing-masing. Mulai dari level sedang sampe ekstra pedes, bisa banget. Tapi gak ada pilihan gak pedes ya, karena basic saucenya aja emang udah bisa bikin bibir jontor. Kalau mau naikin level pedesnya, tinggal tambah chili oil racikan Mami sendiri. Dijamin bikin kepala jedak-jendut lah pokoknya, tapi jedak-jendut nikmat. Sambil nunggu minya mateng, lanjutin kita buat racikan basic sauce-nya dulu nih. Bahan-bahan seperti kaldu jamur, minyak bawang, sambal, saus, kecap asin, hingga kecap manis direuniin dalam satu wadah foodies. Nah foodies, akhirnya semua bahan racikan ini nih, Mami Endut bikin sendiri loh setiap hari. Iya, jadi gak pernah ada yang di angetin, setiap hari selalu fresh from the Mami's Kitchen. Tuh, berarti ini udah selesai bumbu basic-nya? Iya, jadi diaduk sampai rata biar tercampur. Oke, ini sambil goyang gak nih aduknya? Iya, boleh. Coba gimana goyang ini? Goyang? Ini foodies, ini bumbu basic-nya tuh udah jadi, jadi sebetulnya kuncinya disini. Iya. Ini yang bikin rasa mie jebeunya tuh, wah gak ada duanya, yang bikin viral nih. Kalau dari warnanya sih udah kebayang ya, serasa pedas manisnya gimana gitu. Tapi jangan dulu menduga-duga foodies, masih belum selesai nih prosesnya. Oke, kita lanjut. Mie yang sudah matang, langsung diaduk dengan sauce racikan tadi. Foodies, ini kelihatan segar banget. Sentuhan terakhir, tinggal tambahin aja bong goreng, doang bawang, pangsit goreng, dan abon ayam. Wih, udah jadi nih mie jebeunya. Mau dong? Selain mie jebeu, ada juga menu jebeu lainnya yang harus banget foodies cobain. Yap, ini dia pangsit jebeu. Bikinnya sih sama aja kayak mie jebeu foodies, bedanya mie-nya diganti sama pangsit. Eh, kalau diperhatiin ya foodies, ini pembeli kok yang gak ada berhentinya ya? Selalu ada aja yang datang. Padahal bukannya belum ada setengah tahun lho. Katanya nih, setiap harinya itu bisa menghabiskan puluhan kilo mie. Satu kilo aja, bisa buat belasan porsi. Wah, mantep banget ya. Ini yang tanpa chili oil. Ini yang tadi udah pake chili oil. Saya cobain dulu ya. Kalau kata mie jebeu tanpa chili oil ini tuh pedesnya udah ada di level sedang lho foodies. Jadi udah pasti ada kayak pedes-pedes nikmat gimana gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong gimana nih Raka? Udah di level ini masih aman gak sih? Oke foodies. Ini yang tanpa chili oil, masih bisa masuk untuk yang gak senang pedes. Ya, karena manis, ada gurih-gurih dari minyak bawangnya juga. Terus dominannya tuh gak di pedesnya, tapi di manisnya. Harusnya masih aman banget. Coba aja ya. Level 1 aman ya. Oke, next kita naikin level pedesnya. Wooo. Hmm, ini kalau yang pake chili oil memang dari rasa pertama tuh langsung beda. Cabainya khas banget. Ini beneran pedes. Mame! Dari tampilannya aja udah kelihatan beda banget ya foodies. Khusus yang level pedes ini, warna merahnya lebih gelap dan banyak biji cabai dimana-mana. Wah, baru suapan pertama loh ini pedesnya udah nendiang banget. Tapi karena kombinasi rasa manis dan gurih dari bumbunya ini, pedesnya tuh jadi bisa dinikmati gitu kok foodies. Gak cuma nyiksa lidah doang. Nah, kalau buat penikmat dan pencinta pedes tingkat tinggi, wah ini sih recommended banget just for you. Ini mie ramen emang teksturnya kenyal banget. Padet. Jadi kalau misalkan makan ini satu porsi, ini harusnya udah kenyang banget. Mau masakan rumahan ala dadar beredar? Atau makanan pedes macam mie jeboni? Semuanya foodies ada di festival makan receh yang akan diadakan 2 dan 3 Maret 2024 di Senayan Park, Jakarta. Puluhan tenan lainnya juga udah pasti layak banget di buat dicobain dong. Yes, oh iya foodies ada juga performance dari Ali Tahir dan Ren, Jovey Kenzi dan juga hadiah jutaan rupiah. Wihihi, pasti datang dong ya foodies. Oke, ketemu di sana. Makan receh. Menunya receh, tapi rasanya gak recehat. Ah! Ah!